Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hilman dan Bersusi yang sudah mengundang kami di malam ini untuk berbagi, untuk sharing-sharing dari sahabat kita, yaitu salah satu minta terbaik saya, ada Bapak Haji Hilaitullah. Seolah malam ini beliau berkesempatan untuk berbagi-bagi cerita ya, bagaimana perjalanan beliau untuk meraih sukses menjadi Loyal Executive Director. Dan untuk Bapak Hilman dan Bersusi kalian, saya ucapkan terima kasih juga, sudah menurunkan waktu, dan insya Allah nanti di sesi tanya-jawab, Bersusi akan memberikan hadiah untuk tiga penanya pertama. Silahkan nanti pertanyaan terbaiknya disampaikan di grup ini, nanti akan saya buka portalnya setelah Bapak Haji menyampaikan sakit story-nya untuk malam ini. Oke, saya akan langsung serahkan waktunya, silahkan Pak Haji, untuk memulai kisah perjuangan untuk beraih sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ar-rasulillah, hammad ibni abdillah wa'l alihi wassabihi wa mawala walah walah wa'ala wa'ala qatailabilah. Sehingga puji baik Allah, yang mana di malam ini kita bertemu dalam keadaan sehat wa'ală piat, dalam keadaan bersemangat untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam segala hal. Salah satunya perbaikan ekonomi dan kesehatan Bersama hari ini Dalam rangka meningkatkan ibadah kita Salawat dan salam kita libah curahkan kepada suri talian kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Bersama keluarga dan sahabatnya Mudah-mudahan kita semua Mendapatkan sahabatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Puji syukur kita penyakitkan kepada Allah Yang maghukur salawat beserta salam Semoga dicurah limpahkan kepada baginda Habibina Nabi kita Nabi Muhammad SAW Juga kepada sahabatnya Tatabinat Baitabin Juga kepada kita selaku umatnya Hingga akhir zaman Alhamdulillah Pada malam yang berbahagia ini Yang penuh barokah ini Saya diberi kesempatan Untuk Mengupas Tentang sukses story saya pribadi Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada Pak Hilman dan Bu Susi Juga kepada Pak Asep Yang sudah memberikan waktunya kepada saya Mudah-mudahan Acara malam hari ini Allah berikan kelancaran Allah berikan kemudahan Dan mudah-mudahan apa yang Akan saya sampaikan Menjadi Penyemangat buat diri saya pribadi Dan penyemangat buat Para leader-leader Yang ada di grup ini Bagi yang belum mengenal saya Saya Haji Hidayatullah Saya tinggal di Bogor Depan SMA Negeri 1 Ciawi Kelahiran 1979 Awal mulanya Saya gabung di Haini itu Yaitu tanggal 2 Bulan 5 2019 Waktu itu Saya lagi ngirim Rokoh Herbal Ke tempat mentor saya Yaitu Kang Muhtar Yang tinggal di Sebelahnya Rumah Sakit Ciawi Tanpa kebetulan Itu udah Kudrot Irodatnya Allah Saya pas ngirim Rokoh ke sana itu Pas mau pulang Bertemu dengan Mentor saya juga Yaitu Ustadz Ade Kata beliau Mau kemana Ji Saya bilang Saya mau pulang Jangan dulu pulang Kita ngobrol dulu sebentar Ngobrolah Amma beliau Dan Kang Muhtar Alhamdulillah Beliau menawarkan Kepada saya Untuk Hijrah produk Alhamdulillah Tanpa basa-basi Beliau mengeluarkan Pasta gigi Di kantongnya itu Nah ini pasta gigi Yang punya muslim Blah-blah-blah Sampai benar-benar detail Saya gak basa-basi Intinya Saya ngasih uang 30 ribu Ini daftar Ini KTP saya Alhamdulillah Saya ikut gabung Tapi Awal mulanya Emang benar-benar Gak dijelaskan Tentang Bisnisnya Yang diajak itu Cuman hijrah Produknya Pertama saya itu 1.950 rupiah Bulan kedua Alhamdulillah Ada peningkatan 13.300 Dan Alhamdulillah Bulan ketiga Barulah Pak Asep Datang Ke konter saya Menjelaskan Tentang Bisnisnya HND Dari situlah Saya Mulai bergerak Makanya Bulan pertama Bulan kedua Saya Bonusnya Alhamdulillah Nah bulan ketiga Mulailah Ada kenaikan 662 ribu Nah jadi Tiga bulan pertama itu Saya gak bergerak Makanya Kenapa Pas ketiga bulan itu Dapat bonusnya itu Agak besar Karena Itu tiga Pas akhir bulan itu Pak Asep datang Dan langsung saya Bergerak Tiga bulan kemudian Alhamdulillah Allah Allah izinkan Allah Allah takdirkan Saya untuk Saya untuk bisa Misalkan bisnisnya Jadi kalau ada yang Ke konter Pasti saya kasih Icip-icip Extra food Ada sari kurma Ada dead syrup Itu Mereka merasakan Hasiat manfaatnya Dari diri sendiri Nah dari situlah Tapi kok Pangkatnya gitu-gitu aja Karena apa Karena gak pernah dijalanin Jadi kalau misalnya ada acara Mereka ikut Cuman selfie-selfie aja Cuman ngobrol-ngobrol Sama lidah besar Tapi Saya ikut acara itu Bener-bener Saya pengen Sukses seperti mereka Karena Saya itu Sekolah gak tinggi Tiga amat Karena SMA pun gak lulus Saya masuk pesantren Cuman anak pesantrenan Anak sarungan Tapi Dengan izin Allah Saya bisa Seperti mereka Karena saya yakin Allah itu tergantung Prasangkahambanya Jadi Alhamdulillah Pas bulan ke-6 itu Saya bisa Langsung Jadi Naik Jadi Eksekutif Direktur Saya itu cuman ngalamin Manager Terus Senior Manager Langsung Jadi ED Tercepat juga Karena itu salah satu Mimpi saya Jadi Saya tulis mimpi itu Di Buku Waktu itu Saya pengen Jadi ED Makanya Di H&D itu Harus punya mimpi Jadi Kalau misalnya Mimpi itu Ibarat Tujuan kita Ibarat kita naik angkot Kita harus punya tujuan Kalau misalnya Enggak punya tujuan Mau dibawa kemana Kita naik angkotnya itu Mau diajak keliling-keliling Sama sopir angkot Makanya Makanya di H&D Harus punya mimpi Harus punya tujuan Mau dibawa Kemana nih H&D Apakah mau jadi Pemakai aja Apakah mau jadi Penonton aja Apakah mau jadi Segalanya Segalanya itu apa Jadi Pemakai Iya Jadi Penggerak Iya Jadi Bandar Juga Iya Itu yang saya inginkan Dan saya pengen Cita-cita saya itu Bisa Mensukseskan Orang-orang Di sekitar saya Karena saya rasakan Di H&D itu mudah banget Mudah banget Enggak harus pinter Di H&D Ntar H&D yang bikin pinter kita Salah satunya saya Saya itu dulu Di jaman sekolah Di jaman pesantren Saya itu Kalau kata orang Sundama Dusun Pemalu Saya suruh ngomong apapun Enggak berani Tapi wasilahnya di H&D Alhamdulillah Ijin Allah Saya kalau udah ngomong Sampai Lupa berhenti Makanya Di MLM itu benar MLM Mulut lupa Pertama kali saya Ikut homesharing Sama Pak Asep Di rumah Bu RT Dewi Dari situ Saya belum bisa ngomong apa-apa Karena Intinya saya cuma jadi penonton aja Waktu itu Melihat Gimana cara Pak Asep ngomong Cara penyampaiannya Cara demonya Saya terus Menyimak Dan menyimak Dan menyimak aja Pertama kali saya yang ngomong itu Yaitu di sekolahannya Darul Ulung Ceherang Pondok Yaitu Saya punya mitra Bu Ayi Dan Alhamdulillah Sekarang udah punya tim solid Ada Bu Haji Hanani Sampai Ke Nyampe sekarang udah ke Parung Kuda Yaitu ada mitra baru Namanya Bu Isah Suaminya Pak Maman Dan Alhamdulillah Itu bener-bener semangatnya Subhanallah Luar biasa Dan mudah-mudahan Kita semua bisa Sukses Harus punya Karakter mampu Karena apa Karena Saya lebih semangatnya itu Waktu itu Pas lagi semangat-semangatnya Syihardihini Allah takdirkan Pasep sakit Kurang lebih Pasep Berapa belas hari Sakit Saya Jadwal itu Lagi penuh banget Makanya Dari situlah Saya memberindikan diri Untuk Ngomong Sendiri Di muka umum Dan Alhamdulillah Ijin Allah Saya Homesaring itu Dibersamai Sama Putra saya Bagir Di daerah Ciapus Dia itu Di Tapos Tepatnya Di Pilanya Kang Nanu Dan Alhamdulillah Di Ciapus itu Salah satu Tim solid saya Yang subhanallah Luar biasa Serapan poinnya aja Itu Per bulan Bisa di atas 20 ribu Awal mulanya Saya gak nyangka banget Karena Pas pertama kali ketemu Bu Aisyah itu Biasa-biasa aja Ibaratnya gak Meyakinkan bisa Jadi penggerak Tapi Allah takdirkan Mitra-mitra Ciapus itu Subhanallah biasa Bergeraknya Melejit Subhanallah biasa Tanpa saya kira-kira Ternyata Betul dia ini Ibaratnya kalau kita Pengen cepat sukses Kita Jangan tergantung Sama mentor Tapi harus Pepet mentor Tapi Jangan tergantung Sama mentor Bisa ngomong Seperti itu Dan Alhamdulillah Seiring waktu berjalan Saya bisa Memperbaiki Bicara saya Sedikit demi sedikit Dan Alhamdulillah Bisa Ngikutin tuh Seperti Pak Asep Dari mulai demo Dari mulai Kata-katanya Sedikit-sedikit Saya ikutin Dan Alhamdulillah Ijin Allah Ternyata Pas Pak Asep Sakit itu Allah akan Berikan sesuatu Yang Subhanallah Biasa Yaitu saya jadi Ede Makanya Alhamdulillah Bonus saya itu Langsung naik Bulan ke Enam itu Kalau gak salah Tiga juta lebih Bulan ketujuh Udah mulai naik Enam juta lebih Terus udah naik Dan naik Dan ternyata Di HNI itu Bener Enggak seperti kerja Kalau kerja itu Ibarat kita ngelamar kerja Gajinya langsung WMR Tapi selamanya WMR Paling udah sekian tahun Naiknya Sepuluh ribu Seratus ribu Dua ratus ribu Tapi di HNI Kalau kita hanya Benar-benar semangat Kita benar-benar semangat Syiharnya Insya Allah Bonus itu Benar-benar akan Mengikuti Asa Cara kerja kita Benar Cara kerja benar Benar-benar Bikin Sepuluh Jalur aktif 6 jalur kokoh Itu Alhamdulillah Walaupun saya belum punya 6 jalur kokoh Tapi Alhamdulillah Insya Allah Akan saya Bangun Yang kedua itu Saya Di tempatnya Bu Is Yaitu Salah satu HRD pabrik Sore-sore Saya diajak Homesaring Kata Bu Is Pak Haji silahkan Homesaringnya Udah mau dimulai Pak Haji tinggal datang Ke rumah Alhamdulillah Saya jalan kaki Karena emang Enggak terlalu jauh Saya nyantai aja Dan Ternyata Pas saya datang kesana itu Ngelihat sendal itu Cuman sedikit Kurang lebih ada 10 sampai 15 lah Alhamdulillah Saya santai aja Masuk ke dalam Pas saya duduk Pas saya duduk Ke dalam itu Di rumah itu Ternyata Ratusan orang Yang hadirnya Dari situ Saya sempat Grogi Dan gak Mau jadi Homesaring Tapi ini hati Saya kuatkan Ya Allah Saya bisa Harus bisa Harus bisa Kenapa Karena Ini pun Orang sama Dari situlah Saya Alhamdulillah Homesaringnya Berjalan lancar Dan Colosingnya pun Banyak banget Karena itu Emang bener-bener Emak-emak Yang suka Membangun tim solid JAPOS itu Yaitu Saya berangkat Pagi Pulang malam Berangkat pagi Pulang malam Pernah Berangkat Setelah Solat subuh Pulangnya itu Jam setengah Dua malam Karena Itu Homesaringnya Benar-benar Pool Saya waktu itu Homesaring kurang lebih Sampai Lima kali Dan yang terakhirnya itu Dimulainya Jam delapan malam Beresnya pun Sampai Jam setengah Dua belas Malam Itu baru beres Karena ternyata Antusiasme Masyarakatnya itu Keren banget Ada Mamanya juga Ada Orang tuanya juga Dan ada Anak mudanya juga Ternyata Kalau kita Menjelaskannya Detail Dan sambil Bercanda Ternyata itu Lebih masuk ke mereka Dan alhamdulillah Di CIAPOS itu Banyak banget Semua Kalangan Udah mulai ada Dari mulai Petaninya Ada Dari mulai Santri ASN Ada TNI Nya juga Ada Ustadznya juga Ada Gurunya Ada pegawai Kuis WSMAS Sampai Komplit Di daerah JAPOS itu Alhamdulillah Ada Yang terbentuk Jadi Tim solid Sampai Kalau kita udah Fokus D&D Pasti Allah Akan Berikan Ujian Buat Kita Karena Apa Itu Saya alami Sendiri Dulu Pertengahan Tahun Itu Saya Anak saya Ali Itu pernah Sakit Di kakinya Kayak Gatel Eksim itu Tidak Saya bawa ke dokter Alhamdulillah Dengan Ujin Allah Saya Ikhtiarkan Yang terbaik Dengan Direndam Pakai promo Minum Androgapis Mengkudu Sama Kopi Dan Dibalur Terus-terusan Sama MHS Alhamdulillah Itu Sehat Pulih Sampai Sekarang Dan Alhamdulillah Bulan Kemarin pun Allah Berikan Ujian Buat Saya Satu Bulan Lebih Sampai Sekarang Ini pun Masih Dalam Pemulihan Saya Sakit Yang Subhanallah Luar biasa Gak Bisa Saya Ungkapkan Dengan Kata-kata Ternyata Alhamdulillah Saya Bisa Melewatinya Ternyata Mungkin Allah Akan Memberikan Keajaiban Keajaiban Yang Akan Hadir Di Tahun 2021 Kita Ngikutin Apa Yang Mentor Ucapkan Apa Yang Mentor Lakukan Insyaallah Cepat Suksesnya Makanya Mentor Itu Bawel Ke Kita Bukan Benci Tapi Mereka Pengen Kita Itu Sukses Mereka Pengen Kita Itu Mandiri Kenapa Kalau Dengan Mandiri Itu Aksion Kita Itu Luar Biasa Gak Takut Disalahkan Mentor Makanya Saya PCA Itu Homesaring Itu Sendiri Dulu Setelah Saya Ngebentuk Baru Saya Ajak Pak Asep Makanya Saya Paling Sering Dan Paling Bawel Ke Pak Asep Makanya Pak Homesaring Kesini Pak Homesaring Kesini Pak Homesaring Kesini Makanya Alhamdulillah Saya Itu Mitra Pak Asep Yang Paling Bawel Yang Paling Benar Benar Sering Ngajak Homesaring Saya Tutup Konter Itu Biasanya Jam 10 Pulang Ke rumah Bikin Coretan Coretan Untuk Bikin 10 Jalur Aktif Dan 6 Jalur Kokoh Itu Benar-benar Sampai Istri Sering Nanya Abi Abi Bikin Apa Kayak Anak Sekolah Cora Coret Lagi Cora Coret Lagi Saya Bilang Abi Lagi Bikin Diagram Ini Karena Emang Awal Mulanya Belum Paham Banget Makanya Coret Coret Salah Lagi Tapi Karena Sering Bikin Coret Coretan Alhamdulillah Mungkin Allah Ngelihat Apa Yang Kita Lakukan Ternyata Semakin Sering Saya Bikin Diagram 10 Jalur Aktif 6 Jalur Kokoh Mulailah Tersusun Walaupun Belum Rapih-rapih Banget Karena Intinya Kita Terus Memperbaiki Dan Terus Memperbaiki Kinerja-kinerja Kita Sampai Benar-benar Kita Mempertemukan Tim Solid Karena Mutiara Pun Adanya Di dasar Lautan Kalau Kata Bu Susi Itu Kalau Dini Harus Nyemplung Nyemplung Sampai Benar-benar Kelep Dan Keluarnya Pun Sukses Jangan Kecemplung Tapi Tidak Keluar Keluar Saya Tutup Konter Itu Biasanya Jam 10 Pulang Ke rumah Bikin Coretan Coretan Untuk Bikin 10 Jalur Aktif Dan 6 Jalur Kokoh Itu Benar-benar Sampai Istri Sering Nanya Abi Bikin Apa Kayak Anak Sekolah Cora Coret Lagi Cora Coret Lagi Saya bilang Abi Lagi Bikin Diagram Ini Karena Emang Awal Mulanya Belum Paham Banget Makanya Coret Coret Salah Lagi Tapi Karena Sering Bikin Coretan Alhamdulillah Mungkin Allah Ngelihat Apa Yang Kita Lakukan Ternyata Semakin Sering Saya Bikin Diagram 10 Jalur Aktif 6 Jalur Kokoh Mulailah Tersusun Walaupun Belum Rapih Rapih Banget Karena Apa Karena Intinya Kita Terus Memperbaiki Dan Terus Memperbaiki Kinerja Kinerja Kita Sampai Benar Benar Kita Mempertemukan Tim Solid Karena Mutiara pun Adanya Di dasar Lautan Kalau Kata Bu Susi Itu Kalau Dihani Harus Nyemplung Nyemplung Sampai Benar Benar Kelab Dan Keluarnya Pun Sukses Jangan Kecemplung Tapi Nggak Keluar Alhamdulillah Kalau Dihani Itu Nggak Ada Batas Nggak Ada Hijab Beda Seperti Di Perusahaan Perusahaan Lain Kalau Kita Pengen Ketemu Sama Lider Besar Itu Harus Ada Janji Dulu Tapi Kalau Dihani Kita Ada Lider Besar Kita Minta Foto Kita Minta Apa Pasti Dikasih Dan Itu Saya Rasakan Pas Jalan Kunjungan Ke Saya Malah Menemui Pak Haji Erwin Candak Kelana Saya Tanya Ilmu 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 Tentang Biar Cepat Sukses Dihani Dan Alhamdulillah Pak Haji Erwin Itu Ngepelit Ilmu Itulah Dihani Coba Kalau Kita Jualan Baso Jualan Pulsa Jualan Makanan Kalau Kita Ditanya Sama Orang Tentang Ilmunya Pasti Ada Yang Dirhasiakan Oleh Kita Tapi Dihani Nggak Ada Yang Dirhasiakan Makanya Apa Yang Kita Inginkan Tanyakanlah Ke mentor Insyaallah Mentor Pasti Nggak sih Karena Kalau Ibarat Naik Gunung Mentor Itu Udah Ada Di Puncak Gunung Kita Lagi Ikutin Di Bawahnya Makanya Kalau Pengen Cepat Sukses Ikuti Mentor Jangan Belak Belok Ikutin Alurnya Biar Nggak Kesasar Mending Kalau Bikin Jalan Baru Nggak Kesasar Coba Kalau Misalnya Bikin Jalan Baru Kesasar Ntar Mungkin Itu aja Yang Dapat Saya Sampaikan Karena Kalau Misalnya Saya Ceritakan Nggak Bakalan Beres Sampai Besok Dan Beda Kalau Misalnya Saya Ngomong Langsung Di Muka Umum Sama Di Poison Karena Saya Masih Belajar Kalau Di Poison Itu Karena Kita Harus Ikutin Perkembangan Jaman Karena Kalau Kita Nggak Ikutin Perkembangan Jaman Seperti HNI Kita Harus Ngikutin Perkembangannya Kalau Pengen Benar-benar Sukes Yuk Bergerak Secara Totalitas Karena Apa Karena Tanpa Kita pun HNI Akan Terus Terbang Akan Terus Melaju Begitu Cepatnya Mungkin Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Yang Sebesar Besarnya Bila Mana Ada Betulnya Itu Timbunya Dari Allah Bila Mana Ada Salahnya Itu Timbunya Dari Kebodohan Saya Mudah-mudahan Malam Yang Penuh Keberkahan Ini Allah Kabulkan Apa Hajat Kita Semuanya Bisa Sukses Berjamaah Bisa Jadi LED Yang Luar Biasa Dan Bisa Meninggal Kita Husnul Khotimah Dan Dapat Mendapatkan Syafatnya Rasulullah Sallallahu Akhiru kalam Wabila Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Luar biasa sekali Dasyat Masalah Alhamdulillah Sahabat Hanyi Bapak-Ibu sekalian Pak Haji ini adalah Salah satu Mita terbaik saya Dan ada pun dari Tim Ibu-ibu ya Itu ada Teh Linawati Beserta istri saya Dan Dari tim Pak Haji ini adalah Tim pertama kali Tim solid Yang dari Bapak-Ibu Sekarang sudah banyak Dan mudah-mudahan Allah turarkan ya Mudah-mudahan Allah kirimkan Mitra-mitra Untuk menjadi tim solid Kita semua Amin Oke kita akan buka Portalnya Untuk sesi Tanya-jawab Hanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan saya jawab nih Bu Dahlianti Gimana caranya untuk Mendapatkan tim solid Dan satu frekuensi Intinya gini Kalau kita pengen punya tim solid itu Yaitu Banyakin terus mitranya PCA-nya diperbanyak Home sharing-nya Dimaksimalkan Insya Allah Allah akan pertemukan kita Dengan tim-tim solid kita Karena apa? Karena mutiara pun Adanya di dasar lautan Sama seperti Mitra-mitra kita itu Karena apa? Semakin banyak mitra Pasti Allah akan kirimkan tim solid Yang penting Kitanya dulu Yang semangat Tapi kalau kitanya Setengah-setengah Dalam artian Kadang PCA Kadang enggak Kadang PCA Kadang enggak Kadang home sharing Kadang enggak Tapi kalau kitanya Istiqomah PCA Insya Allah Allah akan kirimkan Tim solid Yang sama Persis seperti kita Pasti ada perbedaannya Walaupun Semua bisnis pun Pasti ada tantangannya Di HNI pun Saya menemukan Tantangan Subhanallah Yang luar biasa Pernah Sudah mengaturkan Jadwal home sharing Tapi Sudah saya berangkat Dibatalkan sama Yang punya acaranya Dan padahal itu Bukan jarak dekat Nah itu salah satu Tantangan saya Dan tantangan saya itu Saya pengen Semua mitra-mitra saya itu Bisa Sukses Wasil HNI Ridho Allah pun Dapat Ridho orang tua pun Dapat Insya Allah Alhamdulillah Kenapa saya bisa jadi EDN 6 bulan Karena Saya udah Mulai paham Ilmunya Pas Pas Saya jelaskan Jadi Kenapa saya Cuman Mengalami M Dan SM Karena Saya gak menjadikan SM itu Langsung Pull Jadi SM Saya sisakan Satu orang Mau yang jadi SM Saya sisakan Satu orang Pas Detik-detik Terakhir Alhamdulillah Saya Tutup Poinkan Semuanya Langsung Jadi SM Makanya Bisa langsung Jadi ED Dan Alhamdulillah Saya pernah Melahirkan Satu minggu Itu Sembilan Stokis Dan Itu Yang menjadikan Saya Jadi ED Dalam Jangka waktu Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah Saya tidak akan Pernah Berhenti Berjuang Di HNI HPAI Sampai Akhir Hayat Nanti Dan Insyaallah Sampai Mudah-mudahan Sampai Jangan Hanya Allah Dan Saya Pengen Terus Memperbaiki Kinerja Kinerja saya Dari mulai PCA Follow up Diperkuat Homeshering Dimaksimalkan Dan Saya Masih Banyak Cita-cita Yang belum Tersampai Yaitu Pengen Bisa Mensukseskan Mitra-mitra Di bawah Jaringan Saya Khususnya Dan di bawah Jaringan Albarokah Tim Mudah-mudahan Kita semua Bisa sukses Dan mensukseskan Orang lain Karena Banyak Yang saya inginkan Dari mulai Saya pengen punya Pesantren Gratis Pengen Bisa Membangun Masjid Dan Pesantren Biar Ada Generasi Penerus Setelah Kita nanti Mungkin Itu saja Pak Yang dapat Saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak-Ibu Ya Kalau misalnya Ada yang masih Bawa bertanya Silahkan Danyakan Kami tunggu Dan mungkin Kita akan tutup Di jam 10 malam ini Karena memang Sudah larut malam Dan memang Kita pun Harus Patroi lagi Ke grup-grup Sebelah kita Kita Memang Kita sudah punya Rutinitas Sebelum tidur Kita Apa namanya Follow up Kemudian Membalas Konsul-konsul Baik yang di grup Maupun yang Baik Bapak-Ibu Karena sudah ada Bisik-bisik Terangga Jadi Mungkin Kita Persilahkan Pak Haji Hidayatullah Untuk Motivasi Untuk Motivasinya Pak Haji Sebelum kita Closing Memang Sudah larut malam Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Untuk Pak Herman Khususi Dan Bapak-Ibu Sekarang Yang sudah Menyebatkan Waktunya Untuk Ikut Sharing-saring Di malam ini Silahkan Pak Haji Berkali ada Motivasi Motivasi Terbesar Dan terbaik Adalah Diri kita Sendiri Makanya Kalau pengen Benar-benar Sukses Pengen Benar-benar Berhasil Di bidang Apapun Perbaiki Perbaiki Menset Kita Sendiri Itulah Motivasi Yang Terbaik Motivasi Yang Terbagus Karena Saya gak bisa Memberikan Motivasi Yang Subhanallah Biasa Makanya Insyaallah Kita Pasti bisa Kita Yakin Bisa Kita Harus Bisa Karena Kita Punya Allah Yang Maha Segalanya Akhiru Kalam Mabillahi Tatiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ilman Bo Susi Sekali lagi Sebuah ucapkan Terima kasih banyak Dan kepada Pak Haji Hadatullah Yang Sudah Sering-sering Berbagi ilmu Dan mudah-mudahan Kita semua Terutular ya Semangat juangnya Tidak pernah berhenti Terus bersemangat Insyaallah Ketika kita Terus bersemangat Insyaallah Nanti Allah Akan kirimkan Orang-orang Yang Lebih bersemangat Daripada kita Dan Itu Sudah Kami Rasakan Sendiri ya Dan Kita Masih Proses Tetap Perjuangan Belum Berakhir Dan Saya Ucapkan Terima kasih Pada Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Berkenan Mendengarkan Langsung Sakit Story Dari Pak Haji Hadatullah Dan Kita Tutup Saja Horm Sering Mulai Ini Mari kita Tutup Dengan Doa Penutup Majlis Bismillah Alhamdulillah Subhanallahumma Wabihamdika Ashad Wala Hidang Ta Astagfirullah Wabihamdika Wabillahi 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 Terima kasih. Wahai para pejuang, tiada waktu kita untuk terus berdiam. Ini saatnya kita menuju yang dinanti. Jadikan negeri ini negeri yang diridahi.